hai oke soal kali ini tentang peluang diketahui nuni melakukan percobaan spinner dengan 4 warna yang besar atau luasnya tidak sama setelah melakukan percobaan sebanyak 25 kali didapat hasil untuk warna merah 5 kali kuning muncul 10 kali hitam 7 kali dan putih tiga kali yang ditanya adalah jika nuni melakukan percobaan sebanyak 100 kali berapa kali jarum spinner menunjuk warna putih Oke kita akan cari terlebih dahulu peluang dari warna putih ya jadi disini adalah peluang empirik karena berdasarkan percobaan peluang empiriknya adalah PA sama dengan kejadian putih yang muncul adalah tiga kali per total percobaan nah total percobaan disini adalah kita hitung Hai semua hasilnya ya 5 tambah 10 tambah 7 tambah 3 yaitu 25 jadi peluang warna putih muncul itu adalah 3 per 25 selanjutnya setelah kita ketahui peluang warna putih muncul kita cari yang ditanya disini adalah berapa kali jarum spinner menunjukkan warna putih dengan percobaan 100 kali itu sama aja kita mencari frekuensi frekuensi harapan ya jadi rumus dalam frekuensi harapan adalah F sama dengan N kalikan dengan PA N itu adalah banyak percobaan yaitu disini 100 kali kemudian PA adalah peluang muncul putih yaitu 3 per 25 kita sederhanakan 200 bagi 254 4 kali 3 12 jadi dapat kita simpulkan berapa kali atau banyak jarum spinner menunjuk warna putih dengan percobaan 100 kali adalah 12 kali oke sekian dan terima kasih selamat menikmati